duniaku sudah lama gelap aku gak berpikir lagi kalau sekarang dunia sedang berputar aku sudah males sekali rasanya kamu kenapa Kazuki? kamu baik-baik saja kan? ah asami aku udah gak mencintai diriku lagi dan aku juga gak butuh dicintai aku sudah males sekali Kazuki, kamu jangan begitu dengarlah puisi ini puisi ini aku buat hanya untukmu bulan terlihat cantik dari tanah bumi cahaya putih yang selalu terlihat dari sini kupikir ia adalah muntiara terbesar yang alam ini miliki tapi bersama bintang kamu membuat lautan versi dirimu sendiri dan malam ini bulan sangat indah aku ingin kamu membalas puisi ini dengan puisi buatanmu sendiri kamu bisa buat sebisamu Kazuki aku tunggu balasan puisimu ya kamu sedang mencari azami ya? iya kamu benar apa kamu tahu kabar tentang dia? dia udah satu minggu soalnya gak kelihatan iya emang akhir-akhir ini azami jarang kelihatan aku juga terakhir dengar kabar dia minggu kemarin kalau begitu kalau kamu mendengar berita tentang dia tolong ya kamu beritahu aku jika udah ada kabar dari dia aku sangat khawatir sekali iya tentu aku akan beritahu kamu jika aku mendapat kabar dari azami panggil aku omi namaku adalah omi satu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan selama itu yang kulihat di siang hari hanyalah laki yang berawan mendung dan juga hujan tak ada matahari yang terik lagi di mataku setelah ia menghilang dari hidupku omi gimana kamu udah dapat kabar belum tentang azami udah selama ini dia menghilang iya tadi temanku memberiku pesan dia ingin bicara sebentar denganmu dia menyuruhmu ke rooftop sekolahan saat subuh sebelum matahari terbit kamu harus datang kesana kazuki siapa tahu disana ada azami hah ke rooftop sekolah buat apa entahlah kazuki dia hanya bilang seperti itu kepadaku dia menyuruhmu ke rooftop sekolah sebelum subuh kazuki akhirnya kamu datang juga kamu datang kesini untuk menemuiku azami apa yang terjadi apa kabar tentangmu kenapa kamu menghilang begitu lama dariku aku akan menjelaskannya kazuki tapi sebelum itu aku punya sesuatu untukmu ini puisi yang kutulis untukmu kamu adalah cahaya dalam gelapku di tengah keputusasaan dan kesendirian kamu muncul dan memberi warna pada hidupku engkau adalah bintang terang yang mengarahkanku untuk pulang mengusir kegelapan dalam hidupku terima kasih azami aku hanya ingin kamu tahu kazuki bahwa kamu gak sendirian aku selalu ada di sisimu terima kasih azami aku bener-bener membutuhkanmu selamat menikmati